Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel FD Success 100 Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu Hari ini saya akan mereview sebuah film bergenre drama keluarga berdurasi 89 menit yang berjudul Children of Heaven Children of Heaven adalah salah satu film asal Timur Tengah yang cukup populer di tahun 90an akhir karena alur cerita yang sangat banyak memberikan pelajaran kehidupan dan sangat menginspirasi bagi para penonton Film ini sendiri disutradari oleh Majid Majidi serta diproduseri oleh Amir Esfandiari dan Muhammad Esfandiar tahun 1997 Secara keseluruhan film ini menceritakan tentang kisah kakak beradik yang masih duduk di bangku sekolah dasar di kawasan pinggir kota di negara Iran Polemik cerita dimulai saat sang kakak laki-laki tidak sengaja menaruh sepatu adik perempuannya pada sebuah tempat di depan sebuah toko sayur Kecerobohannya itu mengakibatkan sepatu tersebut hilang Alhasil, karena mereka tidak punya banyak sepatu keduanya pun saling berbagi sepatu demi bisa pergi sekolah Bagaimanakah cerita kisah mereka? Langsung saja, mari kita mulai Di awal film terlihat ada seorang anak laki-laki berumur 9 tahun Anak itu bernama Ali Hari itu, Ali pergi ke tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah sangat lusuh Setelah itu, Ali pergi ke toko sayuran untuk membeli kentang Sebelum masuk ke dalam toko, Ali pun menaruh plastik bungkusan sepatu adiknya tepat di atas peti kayu Namun ketika Ali sedang memilih kentang datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya Ali pun tak menyadari hal itu sampai akhirnya ia pun terlihat bingung ketika melihat sepatu adiknya sudah tak ada di sana Ia pun mencari-cari sepatu adiknya tersebut sampai ia dimarahi oleh pemilik toko karena Ali yang tak sengaja menjatuhkan sayur-sayurnya Ali pun lalu pulang ketika sampai di depan rumah Ali tak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan dikarenakan persoalan keluarga mereka yang sudah sejak lima bulan lalu tak membayar sewa kontrakan rumah kemudian di dalam rumah Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra Zahra pun bertanya apakah kakak sudah mengambil sepatuku Ali pun menjawab iya tentu saja kakak baru saja mengambilnya sambil berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya namun ketika Zahra ingin melihat sepatu itu Ali barulah berkata jujur kepada Zahra bahwa sepatunya hilang di pasar saat ia membeli kentang di toko sayur Ali mencoba membuju Zahra agar tidak perlu bersedih karena ia akan kembali lagi ke pasar untuk mencari sepatu itu dan berpesan agar Zahra tak perlu menceritakan kejadian itu kepada ibunya karena jika ibunya tahu Ali takut ibunya akan memarahinya secara diam-diam Ali pun kembali ke toko sayur tersebut dan mencari lagi di mana sepatu adiknya itu terjatuh namun sayang nyatanya sepatu itu memang sudah tak ada di sana ketika malam ayah Ali pun tampak kesal kepada pemilik rumah yang kerap datang untuk menagih sewa rumah dengan cara yang kasar dan di sana terlihat juga ada ibunya Ali yang terlihat sedang terbaring lemah karena menderita sebuah penyakit Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali tidak membantu ibunya di rumah saat sedang belajar agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh ayah dan ibunya Zahra pun menanyakan kepada Ali melalui secari kertas tentang bagaimana caranya ia dapat bersekolah besok jika ia tidak mempunyai sepatu Ali pun menjawab bahwa Zahra tak perlu khawatir untuk sementara ini ia dapat menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian dengan Ali sampai sepatunya ditemukan kembali keesokan harinya Zahra pun pergi ke sekolah menggunakan sepatu Ali yang terlihat kotor dan longgar di kakinya itu Zahra pun sedikit berasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus sepulang sekolah Zahra pun langsung berlari sekencang-kencangnya menuju tempat Ali yang sedang menunggu dirinya untuk berganti sepatu agar dapat pergi sekolah karena memang ternyata Ali masuk sekolah di siang hari sedangkan Zahra di pagi harinya akibat menunggu Zahra yang terlalu lama akhirnya Ali pun harus terlambat pergi ke sekolah saat di rumah Ali kembali mengatakan kepada Zahra jika ia harus tetap merahsiakan hal ini karena Ali tahu bahwa orang tuanya saat ini sedang tidak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra dan karena sepatu Ali terlihat kotor mereka sepakat untuk membersihkan sepatu tersebut bersama-sama kembali ketika di sekolah di saat sedang hujan sekolah Zahra pun terlihat cemas karena bel sekolah yang tak kunjung berbunyi sedangkan Ali sudah pasti sedang menunggu ke pulangan dirinya untuk berganti sepatu akhirnya Zahra pun mengerjakan soal-soal ujian itu dengan sangat cepat agar ia bisa pulang lebih awal dan segera mungkin menemui kakaknya yang telah menunggu namun sayang saat Zahra sedang berlari menuju tempat Ali menunggu sebelah sepatunya itu terjatuh ke dalam sebuah selokan yang berharus cukup deras sehingga hal itu membuat Zahra kesulitan mengambilnya kembali ia harus berlari-lari mengejar sepatu tersebut Zahra pun semakin sedih dan menangis sejati-jadinya saat sepatu itu tersangkut di dalam gorong-gorong yang cukup dalam sebelum sampai akhirnya ada seorang pedagang yang berbaik hati membantu Zahra untuk mengambil sepatunya tersebut ketika Zahra sampai di tempat Ali Ali pun memarahi Zahra karena sangat lama datang dan ditambah kondisi sepatunya yang basah Zahra mengatakan bahwa sepatu itu jatuh ke dalam selokan karena sepatu itu terlalu besar di kakinya Zahra pun bersedih karena sepatunya yang dihilangkan oleh Ali ia harus berlari-lari seperti ini sepulang sekolah Ali berharap agar Zahra tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk memberikan Zahra sepatu baru hari ini lagi-lagi Ali terlambat datang ke sekolah hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya mengapa Ali bisa terlambat hari ini Ali pun merasakan bahwa ia telat karena rumahnya yang cukup jauh dari sekolah dan untungnya guru tersebut hanya memperingati Ali bahwa ia tidak boleh datang terlambat lagi saat di kelas gurunya mengumumkan bahwa Ali merupakan siswa yang selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus dan Ali pun termasuk tiga besar siswa berprestasi di sekolah itu dan Ali mendapatkan sebuah pena dari gurunya sebagai apresiasi atas prestasi yang Ali capai ketika Ali hendak pulang ia pun kembali bertemu Zahra yang terlihat ngambuk terhadap Ali karena kejadian tadi siang namun Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan pulpen yang sangat bagus kepada Zahra dan tentu saja hal itu membuat Zahra senang dan tersenyum kembali keesokan harinya saat Zahra berada di sekolah Zahra pun tidak sengaja melihat ada seorang siswi di sekolah itu yang memakai sepatu yang sama persis seperti sepatu miliknya yang hilang namun sayangnya Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bel masuk yang sudah berbunyi saat jam istirahat Zahra kembali mencari siswi yang memakai sepatunya itu sampai akhirnya ia bertemu dan mengetahuinya sepulang sekolah karena masih penasaran ia pun mengikuti anak itu sampai ke depan rumahnya untuk mengetahui di mana alaman rumah anak itu di sisi lain ternyata Ali lagi-lagi datang terlambat ke sekolah dan sialnya ia pun kembali ketahuan oleh guru yang sebelumnya menegurnya karena terlambat kali ini guru itu mengatakan bahwa Ali tidak punya alasan lagi ia mengatakan sebaiknya Ali pulang saja dan tidak usah masuk sekolah dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah namun beruntung bagi Ali karena Ali bertemu wali kelasnya dan meminta guru tersebut untuk memaafkan Ali agar bisa ikut belajar di kelas karena Ali merupakan seorang siswa yang pandai di sekolah tersebut selepas pulang sekolah Ali dan Zahra pun kembali melatangi rumah siswi yang memakai sepatu Zahra tadi namun ketika tiba di depan pintu rumah siswi itu tiba-tiba pintu rumah siswi itu terbuka yang membuat Ali dan Zahra berlari untuk bersembunyi terlihat yang keluar adalah ayah dan siswi itu disini pula diketahui bahwa anak itu bernama Roya dan terlihat pula bahwa ayah Roya ternyata mengalami kebutaan karena hal itu pula lah mereka akhirnya mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu Zahra karena mereka tidak tega pada malam harinya bertempat di sebuah masjid terlihat bahwa ayah Ali dan Zahra sedang mendapatkan sebuah peralatan untuk berkebun dari temannya dengan peralatan tersebut Jumat besok ayah Ali berencana untuk mencari uang tambahan dengan cara menjadi tukang kebun di kota hari Jumat pun tiba terlihat ayah dan Ali pergi ke kota dengan mengendarai sepeda tua mereka mereka berniat untuk mencari orang yang mungkin berminat menggunakan jasa mereka sebagai tukang kebun rumah demi rumah mereka datangi dengan menawari jasa tukang kebun ke setiap rumah namun tak ada satu rumah pun yang membutuhkan jasa mereka sampai akhirnya mereka terlihat lelah dan pasrah namun Allah berkata lain barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras maka ia akan mendapatkan hasilnya benar saja akhirnya terlihat ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan yang ternyata membutuhkan tenaga ayah Ali sebagai tukang kebun di rumah itu akhirnya ayah Ali mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun ayah Ali menyemprot tanaman hingga menanam bunga begitu pun dengan Ali ia sangat senang karena dapat bermain dengan cucu si pemilik rumah tersebut singkat cerita pekerjaan pun selesai dan ayah Ali pun mendapat upaya yang cukup banyak dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tuan rumah ketika diperjalanan pulang ayahnya pun berjanji kepada Ali bahwa nanti ia akan membelikan mereka sepatu baru namun sayangnya tiba-tiba sepeda mereka mengalami remblong sehingga menyebabkan mereka menabrak sebuah pohon dan akhirnya mereka pun pulang diantar oleh mobil pikap dengan kondisi yang terluka dan sepeda ayahnya Ali pun terlihat rusak parah keesokan hari saat di sekolah terlihat bahwa seorang guru sedang mengumumkan akan diadakan pertandingan lomba lari maraton yang diadakan oleh gubernur setempat ketika di dalam sekolah Ali melihat pengumuman hadiah yang akan diperoleh dimana juara satu mendapatkan liburan dan satu set pakaian olahraga juara dua mendapatkan liburan dan peralatan sekolah dan juara tiga mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga Ali tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut karena hadiah pada juara tiga ia berfikir jika bisa menjadi juara tiga ia bisa memberikan sepatu tersebut untuk adiknya Zahra lalu Ali menemui guru olahraganya dan memohon agar mendaftarkan dirinya dalam perlombaan tersebut namun sayangnya Ali terlambat seleksi perlombaan telah selesai diselenggarakan Ali tidak menyerah Ali pun menangis dan mengatakan bahwa ia akan menang lalu gurunya pun menguji kemampuan dan kecepatan berlari Ali dan didapatlah hasil bahwa ternyata Ali dapat berlari dengan sangat cepat sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum dan mendaftarkan Ali dalam perlombaan tersebut ketika pulang Ali menceritakan kepada Zahra bahwa ia baru saja terpilih untuk mengikuti lomba lari maraton dan Ali mengatakan bahwa ia menginginkan juara tiga lalu Zahra dengan polosnya bertanya kepada Ali mengapa ia ingin juara tiga bukan juara satu atau dua Ali menjelaskan bahwa jika ia bisa juara tiga ia akan mendapat sepasang sepatu olahraga dan sepasang sepatu itu akan ia berikan kepada adiknya sebagai hadiah singkat cerita akhirnya perlombaan itu pun dimulai saat di arena perlombaan Ali merasa kaget karena tidak menduga ternyata peserta lomba lari tersebut sangatlah banyak tak lama kemudian lomba lari maraton pun dimulai dengan jarak tempuh sejauh 4 km Ali pun merasa bahwa lari adalah kegiatannya sehari-hari saat pulang sekolah jadi ia berpikir seharusnya perlombaan ini akan mudah baginya dan ia yakin bisa menjadi juara 3 ketika sudah berlari terlihat lama-kelamaan Ali terlihat lemas dan larinya pun melambat terlihat pula bahwa ada seorang anak yang bersikap tidak sportif dan membuat Ali terjatuh Ali hampir saja kehilangan semangatnya sebelum sampai akhirnya ia teringat dan termotivasi kembali bahwa ia harus menjadi juara 3 dan mendapatkan sepasang sepatu untuk adiknya Ali pun terus berlari dan berlari sampai akhirnya ia pun mencapai garis finis dengan keadaan yang sangat lelah dan Ali pun bertanya kepada gurunya apakah ia juara 3 gurunya pun mengucapkan selamat kepada Ali ternyata Ali mendapat juara pertama entah Ali senang ataupun sedih karena nyatanya ia tidak berhasil mendapatkan sepatu itu untuk adiknya ketika pulang ke rumah Ali pun pulang dengan wajah yang murung seolah-olah tanpa bercerita Zara pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami dan terlihat bahwa dari perlombaan itu membuat sepatu Ali semakin hancur dan kakinya dipenuhi oleh luka-luka namun tak sampai disitu ternyata Allah benar-benar selalu memberikan kejutan indah di setiap akhir perjuangan seseorang dengan cara yang tak pernah dia duga tanpa diketahui oleh mereka berdua sang ayah ternyata sedang berada di pasar dan terlihat di keranjang sepedanya sudah ada dua pasang sepatu yang masing-masing akan diberikan kepada Ali dan kepada Zara lalu film pun selesai bagaimana teman-teman sangat mengharukan bukan? secara garis besar jalan cerita film ini dikemas dengan sangat epic kekuatan film ini berada pada sisi emosional karakter pembangunan interaksi dan penjiwaan karakter dari dua faktor celik tersebut patut diapresiasi karena memang terlihat sangat natural selayaknya kakak memarai adiknya dan adik yang merajuk pada kakaknya selain itu keduanya juga sangat mudah meneteskan air mata yang tentu saja banyak adegan di film ini dapat memancing semati para penonton sehingga berhasil membawa penonton ikut tegang meresah dan juga ikut hanyut bersama meneteskan air mata namun secara keseluruhan di akhir cerita yang disajikan dalam film ini tampaknya kurang memuaskan ekspektasi sebab sangat disayangkan Ali tak bisa mendapatkan juara ketiga untuk mendapatkan sepatu yang sesuai untuk adiknya namun hal ini secara implisit menjelaskan bahwasannya inti dari sepanjang jalan cerita film ini ialah bukan hanya tentang bagaimana akhirnya mereka mendapatkan sepatu untuk bersekolah namun tentang bagaimana mereka berbagi kepada saudara menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama bersedih bersama susah payah bersama jatuh dan bangkit bersama yang diajarkan melalui sepasang sepatu dengan segala kompleksitas dan syarat makna yang ditawarkan film ini memang sangat layak untuk ditonton bagi siapa saja karena sangat banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini antara lain tekat kerja keras ketulusan serta rasa syukur dari segala aspek yang direview saya pribadi memberikan rating 9 dari 10 untuk film ini dan sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk menonton film ini itu saja review film children of heaven kali ini teman-teman terima kasih sudah menonton sampai menit ini saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada FD Success 100 kepada teman-teman yang baru subscribe selamat bergabung semoga apa yang disajikan FD Success 100 dapat menghibur kalian semua jika suka pembahasan dari FD Success 100 jangan lupa subscribe like dan share video ini karena subscribe like share dari kalian dapat membantu perkembangan channel ini sampai jumpa pada review berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh